Kembali bersama kami dalam News on the Spot, Pemirsa Direkturat Tindak Bidana Siber, Baris Krim Polri, menangkap pelaku penyebar ujaran kebencian di media sosial. Informasi itu dan informasi lainnya akan disampaikan oleh rekan Keija Netania. Keija, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, Popi. Direkturat Tindak Bidana Siber, Baris Krim Polri, menangkap pelaku penyebar ujaran kebencian di media sosial. Pelaku ditangkap karena dinilai menimbulkan provokasi melalui postingan berbau sara. Pelaku berinisial MS ditangkap di Cengkareng, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni lalu. Pelaku menggunakan akun bernama Ahmad Fatihul Afif dan Ilham Al-Saidi. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa komputer personal tablet serta KTP. MS dikenakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016. Selain MS, polisi juga menangkap penyebar ujaran kebencian berbau sara di Youtube dengan inisial TB di Tangerang. yang bersangkutan ditangkap karena memposting kalimat yang mengandung ujaran kebencian dan sara. Yang bersangkutan dikenakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE 19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.